Halo assalamualaikum apa kabar nih semuanya semoga dalam keadaan sehat ya hari ini kita bikin brownies bucket yuk ide jualan kekinian yang enak banget super nyoklat teksturnya garing di luar tapi dalamnya lembut dan padat so ikutin terus ya step-by-stepnya bagi yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih mari kita mulai pertama siapkan 260 gram DCC tambahkan 80 gram minyak goreng biasanya saya pakai minyak lapa kebetulan punya saya habis jadi pakai yang ada tambahkan 80 gram butter atau bisa diganti dengan margarin kemudian ini kita lelehkan dengan metode double boiler ini kita bantu aduk-aduk supaya cepat meleleh nah setelah semuanya meleleh seperti ini kita sisikan dulu selanjutnya siapkan tiga butir telur saya pakai ukuran besar dan pastikan telurnya suhu ruang tambahkan 150 gram gula halus tambahkan 50 gram brown sugar kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya ini kita mixer sebentar aja asal gulanya larut setelah gulanya larut tambahkan coklat yang udah kita lelehkan tadi ini dalam keadaan hangat-hangat kuku ya jangan ditambahkan saat masih panas mixer kembali asal tercampur aja siapkan ayakan kemudian tambahkan bahan-bahan kering tambahkan 150 gram tepung terigu disini saya pakai yang serba guna atau yang protein sedang tambahkan 30 gram cocoa powder atau coklat bubuk tambahkan 15 gram susu bubuk tambahkan 1,4 sendok teh vanilla bubuk atau bisa pakai vanilla essence tambahkan 1,4 sendok teh garam supaya rasanya balance kalau udah ayak semua bahan kering supaya nggak ada yang bergerindil dan butirannya halus sebelum dinyalakan mixernya kita aduk-aduk sebentar supaya tepungnya nggak berantakan kemana-mana lanjut mixer kembali sebentar aja dengan speed rendah kalau udah kita lanjut aduk pakai spatula untuk pastiin semua bahan tercampur rata ini adonannya mau kita timbang dan bagi jadi dua bagian sama rata kemudian siapkan loyang ukuran 20 cm tinggi 4 cm alasin dengan baking paper untuk memudahkan kita mengeluarkan browniesnya kalau udah mateng tuang sebagian adonan lalu ratakan setelah rata kita tambahkan sekitar 7 lembar keju selai supaya kelihatan ada lapisnya gitu kalau nggak pakai juga nggak papa ya susun keju selai serapih mungkin tambahkan sisa adonannya tadi lalu ratakan kalau udah ini boleh ditambah topping lagi atasnya sesuai selera kalau saya polos gini aja nah ini browniesnya siap kita panggang panggang di suhu 170 derajat celcius api bawah selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang setelah 40 menit browniesnya udah matang langsung aja kita keluarin dari oven pindahkan ke cooling rack ini atasnya retak ya temen-temen mohon maaf karena suhu oven saya kepanasan ternyata saya pakai 180 derajat celcius bukan 170 tapi nggak papa nggak mempengaruhi rasa cuma bentuknya nanti kurang bagus aja saat dipotong usahakan pakai suhu yang pas ya ini kita biarkan dingin setelah browniesnya dingin langsung aja kita keluarin dari loyang gampang banget tinggal tarik baking papernya ke atas kemudian pindahkan brownies ke tatakan kue seperti ini lalu potong-potong sesuai ukuran yang diinginkan kalau saya biasanya lebih kecil dari ini cuma karena atasnya retak jadinya kurang rapi deh maaf ya setelah selesai dipotong-potong kita masukkan ke dalam wadah atau cup supaya tampilannya lebih menarik dan jangan lupa dikasih stiker jualan masing-masing nah hasilnya seperti ini ya temen-temen ada lapisan keju di tengahnya lakukan sampai semuanya selesai dan jadilah brownies bucket ala chef amatiran tinggal disajikan dengan saus coklat, nutella, atau biskop sesuai selera masing-masing so buat temen-temen semuanya yuk cobain resep ini di rumah terima kasih udah nonton video ini sampai habis semoga bermanfaat dan seramat mencoba bye 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 terima kasih